Intro Line up timnas indonesia 22 vs kamboja Laga penentu Indra Sofri mainkan amunisi tajam ini Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringan kan jadi anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Laga melawan Angkor Warriors mudah julikan timnas kamboja U22 Bisa dibilang tidak terlalu penting bagi timnas indonesia U22 Pasalnya tim besutan Indra Sofri itu sudah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023 Usai menyapu bersih tiga lawannya Di grup A SEA Games 2023 Garuda Muda julukan timnas indonesia U22 Sukses menghajar Filipina 3-0 Membantai Myanmar 5-0 Dan menghancurkan timur Leste U22-3-0 Hasil ini membuat timnas indonesia U22 Berada di puncak klasmen Sementara grup A dengan koleksi 9 poin plus 11 gol Unggul 3 angka dari Myanmar Min 2 gol di posisi kedua Jikapun timnas indonesia U22 nantinya kalah 0-1 dari Kamboja Sedangkan Myanmar menang atas Filipina tak lebih dari 10 gol Maka Garuda Muda tetap lolos ke semifinal sebagai juara grup A Sebab itu pelatih timnas indonesia U22-2 Indra Sofri akan merotasi Sekuatnya secara besar-besaran kontrak Kamboja nanti Demi menjaga kebukaran untuk laga semifinal Kalau untuk pertandingan yang keempat melawan Kamboja U22 Sudah pasti kita akan main dan rompak semua tim Kami berharap ada istirahat selama satu minggu sebelum semifinal Unggap Indra Sofri mengutip berilaman resmi BSSC selasa 9 Mei 2021 Tak terkecuali Indra Sofri mengindikasikan Akan menyimpan pemain andalan timnas indonesia U22 di tiga laga sebelumnya Seperti Fajar Fathur Rahman Hingga Ramadan Sanantagar bisa tampil prima Saat di laga semifinal nanti Sebagai informasi Fajar Fathur Rahman menjadi top skor SEA Games 2023 Sementara dengan koleksi 4 gol Tentu terima kasih untuk Fajar Dan saya minta jangan berpuas diri Dan pergunakan kesempatan ini Untuk bisa lebih berkonstribusi nanti Di seri final dan juga final Ucap Indra Sofri Lantas seperti apa line up timnas indonesia U22 Versus timnas Kamboja U22 di SEA Games 2023 Laga penentu hidup mati bagi Kamboja Indra Sofri akan mencadangkan sejumlah pemain pilar yang pada laga sebelumnya selalu dimainkan sebagai starter Dengan menerapkan segama andalanya Yani 4-3-3 Pada pola ini Muhammad Adesatrio Akan diberi kesempatan untuk tampil mengawal gawang timnas indonesia U22 Lalu untuk posisi 4 back sejajar Diperkuat oleh Rizky Rino, Muhammad Ferrari, Haikal Alhafiz, dan Bagas Kahva Selanjutnya untuk posisi gelandang Diisi oleh Trio Komangtuk, Bekam Putra, dan Taufani Muslihudin Terakhir posisi 3 terdepan diperkuat oleh James Kelly Sawyer, Irvan Jauhari, dan Titang Agung Dan berikut ini adalah line of Timnas Indonesia versus Kamboja DC Games 2023 Timnas Indonesia U22 Formasi 4-3-3 Muhammad Adesatrio Bagas Kahva Rizky Rino Muhammad Ferrari Haikal Alhafiz Komangtuk, Bekam Putra Taufani Muslihudin Jim Kelly Sawyer Irvan Jauhari, dan Titan Agung Cadangan Marcelo Ferdinand Fajar Faturahman Prata Marhan Ramadhan Sananta Witan Sulaiman Al-Findra Dewangga Ananda Raihan Kita doakan bersama Semoga Timnas Indonesia pada malam hari ini Mampu menghajar Kamboja Bagi menurut kalian Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan Salam Walahraga